Audio Jump Seperti yang kita tahu, Ronaldo sampai saat ini masih bungkam mengenai klub barunya. Ya, pemain asal Portugal itu memilih santai sambil menikmati masa-masa senggangnya sebagai pengangguran. Meski begitu, sahabat dekat Ronaldo, yakni Piers Morgan, dilaporkan secara tidak sengaja telah membocorkan klub yang akan dibela oleh Ronaldo. Dan itu terungkap di akun media sosial pribadi Piers Morgan. Lantas, klub manakah yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam beberapa waktu kebelakang, nama Piers Morgan menedak ramai dibicarakan. Hal itu terjadi karena dirinya dianggap bertanggung jawab atas segala wancara yang dilakukan oleh Ronaldo. Dan wawancara itulah yang akhirnya menjadi awal keretakan hubungan Ronaldo dengan pihak Manchester United. Hingga sang pemain akhirnya diputus kontraknya oleh tim yang telah lama puasa gelar itu. Setelah momen itu, sosok Piers Morgan terus muncul di permukaan. Ya, dalam beberapa kesempatan, dirinya melakukan pembelaan kepada Ronaldo. Jika sang pemain mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Bahkan Piers Morgan menjadi orang pertama yang tidak terima saat Messi ditasbihkan sebagai god sejati dalam sejarah sepak bola. Dan itu ditunjukkan oleh Morgan lewat akun Twitternya. Waktu pun terus berlanjut dan apa yang dilakukan oleh Piers Morgan tampaknya bisa menentukan langkah Ronaldo selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah klub yang akan dibela oleh Ronaldo di sisa musim ini. Ya, beberapa waktu yang lalu, Piers Morgan secara tidak sengaja mengunggah sebuah foto. Yang dimana foto itu menunjukkan Ronaldo sudah memegang jersey Arsenal. Meskipun foto lama, namun bisa saja momen tersebut bisa menjadi tanda jika Arsenal lah yang akan dibela oleh Ronaldo. Apalagi dalam unggahan itu, Piers Morgan menambahkan caption dengan kalimat Time for Face 2. Atau dalam bahasa Indonesia, berarti waktunya fase kedua. Apa yang dilakukan oleh Piers Morgan memang masih menjadi tanda tanya. Apalagi hal itu ditambah dengan sosok dirinya yang merupakan fans Arsenal. Bisa saja diri yang memaksa Ronaldo memegang jersey tim Merem London, yang notabene adalah tim yang paling dia suka. Namun jika melihat beberapa rumor belakangan ini, prediksi dari Piers Morgan bisa dikatakan tepat. Apalagi tim itu baru saja kehilangan Gabriel Jesus karena alasan cedera. Menyikapi hal itu, Piers Morgan memilih bungkang. Dirinya menilai jika masa depan Ronaldo bukanlah urusannya. Saya tidak tahu akan kemanakah dia. Yang saya tahu banyak rumor berdatangan bahwa ia akan pergi ke Arab. Itu bukan pekerjaan saya, biar agen dari Cristiano yang menentukan. Kata Morgan pada Sky Sport. Ya, membahas kelepanan yang akan dibela oleh Ronaldo memang tidak ada habisnya. Sesuatu yang sangat wajar karena Ronaldo memiliki nama besar. Sehingga dirinya pasti dimanfaatkan oleh media dengan rumor-rumor yang terus berkembang. Sebagai pecinta sepak bola, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bersabar. Dan menanti akan kemanakah Ronaldo pada akhirnya. Terima kasih telah menonton!